Intro Inilah sekuat pasukan grid A dan grid B timnas Indonesia Untuk penjaga gawang, grid A Nadio, grid B Irnando Ari Untuk back sebelah kanan, grid A Asnawe, grid B Yaakob Sayuri Untuk back tengah, grid A Jordi Ahmad, grid B Fakrudin Untuk back tengah, grid A Elkan Bagot, grid B Dewangga Untuk back kiri, grid A Sane Patinama, grid B Pratama Arhan Untuk gelandang tengah, grid A Mark Lok, grid B Rahmat Irianto Untuk gelandang tengah, grid A Sandy Wars, grid B Arkan Fikri Untuk gelandang serang sebelah tengah, grid A Ivan Jenner, grid B Marcelino Untuk gelandang serang sebelah kiri, grid A Rafael Strek, grid B Witan Sulaiman Untuk gelandang serang sebelah kanan, grid A Sade Ramdhani, grid B Egy Maulana Fikri Untuk striker, grid A Ramadhan Sananta, grid B Dimas Derajat Itu adalah pasukan grid A dan grid B Timnas Indonesia Dengan formasi 4-2-3-1 Pelatih Sintayong Dan formasi ini adalah formasi untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Di tahun 2 Menghadapi Irak, Filipina, Vietnam Dan formasi ini adalah formasi yang diisi dengan pemain-pemain inti Dan pemain-pemain cadangan di BRI Liga 1 Dan pemain yang bermain di luar negeri Dan formasi 4-2-3-1 ini Mengandalkan Tipe penyerangan di setiap Sektor Dan posisi Masing-masing Di Timnas Indonesia Dan Keeper Nadio dan Hernando Bisa menjadi Opsi yang pertama Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng Terima kasih sudah menonton formasi 4-2-3-1 Terima kasih sudah menonton